Yang kedua tipsnya adalah posisi dari jari-jari kita di atas keyboard Ini sangat menentukan sebab kalau posisinya saja sudah salah Itu biasanya kita akan kembali lagi ke mode SMA seperti ini Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman kembali kita ketemu lagi di sesi Q&A Tanya jawab komputer Dan kebetulan kita sudah mendapatkan pertanyaan ya dari teman kita Namanya siapa ya saya coba cek dulu Nah ini dia Ini pertanyaan dari Sinta Wulandari Kemarin itu bertanya tentang tutorial pengetikan Nah sekarang saya akan memberikan tips ya Sebenarnya ini adalah salah satu alternatif saja Metode pengetikan pada umumnya itu kan orang menggunakan 10 jari Nah untuk menghindari metode fenomenal yaitu menggunakan 11 jari Kayak begini Kita harus mengantisipasi dengan mempelajari teknik penempatan jari-jari kita pada keyboard Yang pertama harus kita perhatikan adalah sebaiknya saya menyarankan kalian menggunakan keyboard eksternal Kenapa disebut eksternal? Karena dia terpisah dengan laptop ya Jadi kalau di laptop itu kan dia punya keyboard sendiri Kenapa saya tidak sarankan menggunakan laptop untuk pembelajaran pengetikan? Karena ada touchpad disini teman-teman Touchpad ini biasanya sangat mengganggu ketika kita akan mengetik ya Pada saat kita mengetik begini Touchpadnya akan terkena Atau mungkin ada yang terpindah sendiri gitu kan Itu karena ada ini Nah yang selanjutnya saya mau bagikan tipsnya adalah Kita sebaiknya mengetahui tempat-tempat yang baik untuk melakukan pengetikan Yang pertama pasti di atas meja ya Kalau bisa kalian cari meja yang agak luas tempatnya Supaya nanti disitu ada tempat untuk menyandarkan telapak tangan kalian ini ya Jadi ada dua telapak tangan itu sebaiknya disandarkan Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam menjaga agar tidak ada urat-urat Yang terganggu ya Artinya sendi-sendi juga tidak terlalu sakit ketika lama di depan komputer untuk melakukan pengetikan Yang kedua tipsnya adalah Posisi dari jari-jari kita di atas keyboard teman-teman Ini sangat menentukan Sebab kalau posisinya saja sudah salah Itu biasanya kita akan kembali lagi ke mode 11 jari begini Nah kalau dari awal kita sudah begini posisinya Sudah pasti tuh Pasti akan selamanya begini Tapi kalau kita mulai mengaktisi dengan menggunakan beberapa jari seperti yang saya tutorialkan kali ini Insya Allah sedikit banyak nanti jari-jari lain yang sebelumnya tidak pernah membantu mengetik Dia akan dengan sendirinya perlahan-lahan akan membantu mengetikan yang terdekat dengan posisinya Keyboardnya ini digeser agak ke depan seperti ini Berikan ruang tadi ya untuk tempat sandarnya Lalu posisikan jari telunjuk kanan kalian itu di huruf Y Telunjuk kirinya di huruf T Kelingking kiri itu di huruf A Kemudian jempol kiri kanan di atasnya spasi Standby Kemudian jari-jari lain itu bebas Mau di huruf apa saja Yang penting posisinya agak ditekuk seperti ini Supaya memudahkan jari-jari tersebut dalam memberikan bantuan Mengetik huruf-huruf yang terdekat Pantangannya Ada sedikit pantangan ya Kalian sebaiknya tidak mengangkat jari seperti ini Ketika standby tidak mengetik Sebaiknya juga tidak mengangkat telapak tangannya seperti ini digantung Apalagi sampai seperti ini ya Kenapa? Ya itu tadi dikhawatirkan akan kembali ke metode sebelas jarinya ya Begini lagi kalau kita angkat Nah kalau kita standby kan insya Allah Itu akan tertekan sebelas jarinya Dia tidak bebas bergerak Jadi nanti kita akan mempelajari pelan-pelan ya tahapannya Saya target itu paling tidak 2 pekan atau 2 minggu Kalau kalian rutin mempraktekkan metode yang saya terapkan ini Insya Allah itu akan terasa sekali perubahannya Kalian akan bisa melakukan pengetikan Ya dengan kecepatan yang lumayan Dan ke depannya bisa menyaingi metode 10 jari ya Yang memang dari dulu sudah ada Satu lagi kalau misalnya kalian mau mengambil Tombol yang agak jauh dari posisi jari kalian Seperti tombol delete kan agak jauh ya Sementara kan posisi dari telunjuk kanan itu standby nya di Y Nah kalau kita mengambil delete kan agak jauh tuh Jangan sampai kalian mengangkat begini jarinya Nah tolong jangan diangkat seperti itu Mentaktisinya adalah dengan menggeser seperti ini Lalu tekan Jadi posisi dari telepak tangan Kalau bisa dia tetap bersandar Sekarang saya coba mengetik ya beberapa kalimat Misalnya saya mengetik belajar komputer dari 0 Jadi kita tinggal lihat aja ya Kalau tahapan awal Kalian mungkin belum terlalu hafal dengan posisi huruf Boleh sambil ngintip gitu ya Posisi hurufnya yang mana sih Nah ini ada B nya disini Be La Jar Spasi Kom Pu Ter Spasi Ya kan Da Salah Dari 0 Enter Komunitas Belajar Komputer Dari 0 Adalah Salah satu Wadah Bagi Semua Orang Untuk Bergabung Mempelajari Komputer Dari 0 Diharapkan Semua Bisa Kom Titik Demikian ya tutorialnya kali ini Terima kasih buat penanya tadi atas nama Sinta Wulandari Yang sudah mengirimkan pertanyaannya di komunitas belajar komputer Bagi teman-teman lain yang juga ingin pertanyaannya dibahas Silahkan langsung saja Berkomentar di grup WA nya di grup telegram nya atau di grup facebook nya ya komunitas belajar komputer dari nol Insyaallah kita akan bahas di sesi Q&A tanya jawab komputer Kalau misalnya suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya channel ini bisa tumbuh berkembang ke depannya Dan juga jangan lupa share sebanyak penanya ke teman-teman kalian agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang Saya Agus Ali Maksum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!